Sebanyak empat tersangka kasus tewasnya Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP, Putu Satria Ananta Rustika, yang dianiaya seniornya, terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Keempat tersangka itu adalah T, A, W, dan K. Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol Gideon Arief Setiawan menguraikan bahwa keempat tersangka dijerat dengan pasal berbeda berdasarkan peran masing-masing. Hari ini kita melakukan proses penyelidikan berikutnya terhadap tiga tersangka tambahan dan dilakukan penahanan terhadap yang tersangkutan. Ancaman hukumannya sama dengan yang konstruksi pasal kemarin ya. Hanya mungkin dari pembelaan atau ada pemberatan atau pengurangan tambahan karena 5-5. Jadi masih 15 tahun kan? Iya, 15 tahun penjara. Secara rinci, Kombes Gideon menyebut bahwa T dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Junto pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat dengan hukuman 15 tahun penjara. T merupakan pelaku utama yang memukul Putu sebanyak 5 kali. Selain itu, T juga diketahui melakukan tindakan yang membuat jalur pernafasan korban Putu tertutup hingga akhirnya meninggal dunia. Sedangkan ketiga pelaku lainnya terancam dijerat pasal 55 Junto KUHP lantaran keikut sertaannya melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tiga tersangka itu menjadi atau mempunyai peran turut serta, turut melakukan, ya dalam konteks ini orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Jadi memperlancar prosesnya peristiwa kekerasan eksesif. Terima kasih telah menonton!